Intro Satu keluarga tergulung ombak saat berlibur di pantai Karang Panganten di Sajikangkum, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada minggu 23 April 2023. Dalam insiden tersebut, dua orang berhasil menyelamatkan diri sementara dua lainnya hilang di telan ombak. Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah Kabupaten Sukabumi, Oki Fajri Asidik mengatakan, para korban merupakan wisatawan lokal yang berhasil dari kampung Cikalapa, desa Cikagung, Kecamatan Ciracap. Oki mengatakan, peristiwa satu keluarga yang tergulung ombak itu terjadi sekirap pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada minggu 23 April. Awalnya, empat orang wisatawan bernama Indra 40 tahun, N10 tahun, D7 tahun, dan A7 tahun sedang bermain air di pantai. Tiba-tiba mereka langsung terseret ombak hingga ke tengah laut. Dalam kejadian itu, dua orang berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, dua orang hilang terseret arus. Dua korban selamat merupakan Indra dan N, sedangkan yang hilang merupakan D dan A. Menurut Oki, saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.